Hai plasma cutting kompresor plasma cutting yang plus kompresor dari multi-pro dengan tipe tat 45C GSB jadi arti dari C disini ini dia sebagai kompresor ya jadi kompresor dari plasma cutting ini ada di dalam mesin ini ya seperti yang tertera di hadusnya jadi kom mesin ini sudah dilengkapi dengan kompresor ya sudah dilengkapi dengan kompresor ringan ya ukurannya kecil sangat portable untuk memotong plat ya dengan ketebalan 12 mili pemotongan di steel 12 mili berarti sekitar 1,2 cm ya jadi kompresor mesin plasma cutting ini sudah dilengkapi dengan kompresor yang ada di bagian dalamnya ini aksesoris disebutnya dengan plasmatos karena dia plasma cutting maka aksesorisnya namanya plasmatos ya dengan suite yang sudah di safety ya jadi tidak sangat aman selain bisa menggunakan kompresor yang ada di dalam mesin plasma cutting ini bisa menggunakan kompresor kompresor yang dari luar ya atau udara kompresor yang dari luar karena di belakang dari ini sudah dilengkapi dengan input untuk kompresor yang dari luar ya plasma cutting ini minimal daya listrik sekitar 1300 watt dengan tegangan 220 volt single pass ya jadi mesin ini mesin plasma cutting yang single pass ya untuk bagian ini dia sebagai plasma air clamp ya atau sebagai stang masa ini untuk switch dari plasmatosnya dan ini sebagai pilot hut untuk HP pemotongannya dan ini untuk plasmatosnya ya saya akan nyalakan untuk mesinnya nah untuk posisi ini sebagai pengaturan ampere dari mesin ini jadi minimal 21 ampere maksimal sampai 45 ampere ya sesuai dengan tipe dari mesin plasma cutting ini ya 45 C nah untuk display ini posisi atas itu sebagai manual pemotongan manual yang bawah untuk pemotongan yang otomatis ya jadi sekali pencet ini nanti dia akan potong terus sampai selesai oke untuk bagian bawah ini dia fitur untuk cek angin ya yang bawah untuk pemotongannya ya jadi posisi harus di posisi paling bawah nah saya akan potong besi dengan ketebalan sekitar 1 cm oke ini tebalnya 1 cm besi berarti saya akan memotong dengan kapasitas maksimal dari mesin ini nah cara penggunaan dari mesin ini adalah kita tekan tos ini nanti secara otomatis kompresornya akan menyala ya nah disini kompresornya udah menyala udah mengisi jadi ada bunyi untuk kompresornya di bagian dalamnya jadi posisinya sudah ready untuk potong ya jadi jika tidak digunakan maka kompresornya akan mati secara otomatis ya jadi posisinya harus dipencet ini kurang lebih sekitar 3 detik ya oke dia akan menyalakan kompresornya untuk ready untuk potong kita coba untuk potong dengan besi ketebalan sekitar 1 cm oke coba kita potong ampere nya saya bikin ampere maksimal ya karena ketebalannya sekitar 1 cm tidak jadi betul 1 cm ketebalannya yang tidak yang pertama kapasitas ini betul 2 cm para potong 1 cm bisa ya sekitar 1 cm jadi mesin ini maksimal bisa potong di 1 cm cukup bagus ya jadi sangat bagus ini pemotongan di posisi yang otomatis ya saya pakai yang manual jadi selama mesin ini digunakan maka kompresor ini akan menyala secara kontinu ya jadi menyala secara kontinu untuk mengisi angin dan siap untuk memotong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati potongnya 12 mili dengan ketebalan platnya 12 mili untuk pemotongan di steel ini sudah include dengan kompresor di dalam mesin ini jadi sangat praktis dan sangat bagus jadi bisa dibawa kemana-mana tanpa menggunakan kompresor yang dari eksternal ini sebagai suite dari plasmatosnya dan ini safety untuk plasmatosnya supaya ketika kita lupa ini kalau kita pencet tidak akan keluar api tetapi kalau kita pencet bagian yang kuning dalam 3 detik langsung keluar apinya jadi sudah kompresor secara otomatis langsung mengisi untuk siap ready potong ini sangat praktis dan sangat bagus selamat menikmati dan sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati